Intro Selamat bertemu kembali di channel kita, Palitona Mehmet Selamat bertemu dengan Harmonium Orgel atau Potimarende Pada edisi yang pertama kita sudah belajar tutorial buku lagu atau not balok Pada minggu lalu, pada konten yang lalu, kita belajar balok not kunci G Kita lanjutkan teman-temannya untuk belajar balok not kunci F Balok not kunci F yaitu untuk tenor dan bas Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat Yang sudah ikut belajar konten yang lalu silahkan dilanjutkan ya teman-temannya Sampai bisa, sampai mahir not balok Ayo teman-teman, mari kita masuk ke sesi 2 ini Balok not kunci F Nah teman-teman, penonton setia di channel kita Palitona Mehmet Kita lanjutkan sesi kedua Belajar not balok Pada konten yang lalu, kita sudah mempelajari balok not kunci G Saat ini kita akan mempelajari balok not kunci F Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan semangat terus Untuk belajar not balok Nah teman-teman, sebagaimana pada sesi pertama kita mengetahui bahwa Balok not itu terdiri dari 5 garis Balok not kunci G, 5 garis Begitu juga dengan balok not kunci F Masih ingat teman-teman, balok not kunci G adalah tempat menuliskan suara sopran dan alto Nah, dan balok not kunci F 5 garis juga adalah tempat penulisan tenor dan bass Mana bedanya balok not kunci G dengan balok not kunci F Nah, ini dia Dia ditandai dengan lambang kunci balok not F Balok not kunci F Ini dia Yang dimulai dari garis Ke 1, 2, 3, ke 4 dari bawah Dari sini dia Nah, ada dibuat seperti titik agak besar Lalu diputar Nah, sampai seperti ini Ditandai Dengan tanda ini Ada titik 2 Ya, berarti diantara titik 2 ini Ada garis ini Inilah F Nah, ini dia balok not kunci F Balok not kunci F Mengapa ini disebut balok not kunci F? Dan inilah menjadi suatu indikator Indikator balok not kunci F Ini dia Cara penulisannya Jangan salah ya teman-teman Ingat Dari Garis ke 4 dari bawah Disini dimulai Dimulai dari sini Inilah menunjukkan Inilah menunjukkan Balok not kunci F Di garis ini Di garis ini Adalah Nada F Disinilah nada F Di garis ini Nada F Kalau kita sudah dapatkan Nada F Tentu Nada-nada berikutnya Urutan nada Kita sudah tahu Masih ingat teman-teman C D E F G A B C Ini tadi Nada F Ini nada G Ini nada A Baru di atasnya Nah Di atasnya ini nada B Lalu ditandai dengan garis sambung Nah Ini nada C Nada C Oke Masih bisa dilanjutkan ke atas Tapi tetap ditambahkan Garis bantu Garis bantu Namanya teman-temannya Garis bantu Jika masih Mungkin Nada itu Lebih tinggi lagi Silahkan Nah Disini harus nampak dia Garis bantu Keberapa Nah Disini dia Sudah di baris gantu Di Garis bantu Ke dua Nah Nanti kita sebutkan nama-namanya Di bawah F Karena Kita ingat Setiap Garis Dan spasi Adalah tempat penulisan Nol Garis Di spasi Di garis Di spasi Nah Semuanya ini tempat penulisan Nada Ini nada spasi Ini nada di garis Ini nada di spasi Ini nada di garis Ini nada di spasi Ini nada di garis Nah Masih boleh Dilanjutkan Ke bawah lagi Ingat Tetap ada nanti Garis bantunya Nah Kira-kira seperti ini Teman-teman Kita ulang ya Ada Lima garis Balok knot kunci F Ditandai dengan Lambang Seperti ini teman-temannya Inilah Nada F Nah Mari kita susun Nama-namanya Nama-nama Dada ini Jika ini adalah F Ini adalah G Ini A Ini B C D E Di bawah F Ini E Ini adalah D Dan ini C Ini B Ini A Ini G Ini pasti garis ya teman-temannya Pasti garis Ini nada G Ini nada F Dan ini Nama-nama nada ini adalah E Nah Inilah Susunan Nada Pada Balok knot kunci F Balok knot kunci F Itu adalah Suara Tenor Dan Bass Tenor Dan Bass Nanti bisa kita bedakan Yang mana suara Tenor Mana suara Bass Itu juga Ditandai Posisi Tangkai Nada Posisi Tangkai Nada Seperti Di balok knot Kunci G Kemaren Balok knot kunci G Adalah tempat penulisan Sopran Dan Alto Tangkai Nada Yang keatas pada balok knot kunci G Adalah Sopran Dan tangkai nada yang kebawah Adalah Alto Seperti ini juga Di balok knot kunci F Jika Tangkai nada Dia keatas Inilah Suara Tenor Dan Kebawah Tangkai Notenya yang kebawah Ini adalah Bass Ini yang tenor Ini Bass Lalu Kita sudah bisa Membaca Buku lagu Ini Tetap saja Lima Garis Lima garis Ini Sudah ada Pada tubuh kita Yaitu Dari tangan kita Ini adalah Ibarat Balok knot Sangkar Nada Lima garis Jika balok knot kunci G Kemaren Baris Garis pertama Kedua Ketiga 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 Dan kelima Di balok knot kunci G Teman-teman E G B D F E G B D F Tetapi di balok knot kunci F Berbeda teman-teman Berbeda Di balok knot kunci F Disini dia F Disini F Ini adalah D Ini D Dan ini adalah B Ini B Ini B Ini adalah A Jika ini adalah A Berarti yang bawahnya adalah G Garis pertama Adalah G Garis pertama G Di garis Nada garis Kedua B Nada garis yang ketiga D Nada garis D Garis keempat Adalah F Dan garis kelima adalah A G B D F A G B D F A G G G B D F A G B D F A Untuk Balok knot kunci F Tangan kiri saja G B D F A G B D F A G B D F A Nah Bisa kita ulang-ulang G B D F A G B D F A Jika ini G Ini A Jika ini A Ini B Ini B Ini C Ini C Ini D Ini D Ini E Ini E Ini F Ini F Ini G Ini G Ini A Lagi atasnya B Di atasnya lagi pakai garis bantu C Dan seterusnya Nah teman-teman Mari kita Baca buku lagu Lanjutan yang kemarin Buku lagu Nomor Empat Buku Lagu nomor Empat Kita baca ini Balok not kunci F Balok not kunci F Tempat penulisan Suara Tenor Dan Bass Yang ke atas tangkainya adalah Tenor Dan yang Not ke bawah tangkainya adalah Bass Kita coba mulai baca Kira-kira Nada apa Nada pertama Pada Suara tenor Dari balok not kunci F Ditandai Dengan tanda ini Ada titik dua Sepertinya di antara titik dua ini Ada garis ini Inilah F Inilah F teman-teman Garis keempat dari bawah Garis keempat dari bawah Inilah F Nada pertama Pada balok not kunci F ini Untuk tenor Ini adalah C Adalah C Jika ini C Untuk suara bassnya Ini juga C Ini satu oktad C C Untuk nada berikutnya Jika ini C Di bawah C Ini nada berikutnya Ini adalah B Dan Bassnya Suara bassnya Dia di bawah B lagi Masih ada garis Ini adalah G Berarti B Dan G B dan G Untuk bass Nada keduanya Nada berikutnya Nah Kita perhatikan Ini ada Untuk bass Setelah dia G Dia masuk Ini F Nada F Turun dia dari G ke F Ingat ini teman-teman Ini pakai bendera Arti note seperdelapan Lebih cepat dia Sebelum B Sebelum B berpindah ke C Sebelum B berpindah ke C Dia ada kesempatan Dari G Turun ke F Lalu sama-sama Berpindah Ke E Suara tenor Suara tenor Menjadi C Dan di bassnya E Berarti C E Ini C F Boleh dilanjutkan teman-temannya Boleh dilanjutkan Di rumah Saya baca Seperti ini C C B G F C E C F C G Nah ini turun Dia Ini adalah Kita ingat tadi di bawah itu Adalah G Ini adalah G G Berarti C G G Ambil bass ke bawah Ini B Di sini ada titik teman-teman Sebelum Turun tenor K B Bassnya Masih ada kesempatan Turun dia Ke G Bawah Satu oktab ke bawah Lalu turun dia Tenornya Ke B Lalu bersama-sama Berpindah G Dan C Ini G C Ini C Nah teman-teman Ini nada tunggal Ini ada tangkanya Ke atas Tangkanya ke bawah Berarti ini untuk Tenor dan juga bass Hanya satu nada Ditekan C Ini adalah D B C A C F C C A D Ini G Ini G teman-teman Tapi ada tanda kruis Yang dikruiskan adalah G Masih ingat kemarin Letaknya tanda kruis itu Dimana nada itu Jika nada itu Nada spasi Tanda kruisnya Dia harus di spasi Tidak boleh ragu-ragu Yang dikruiskan adalah Tenor G Menjadi gis Nanti dinaikkan Sementara bassnya E Gis E Kembali lanjutnya Ini adalah C Dan bassnya adalah A CA Ini agak jauh teman-teman CA Sudah lebih satu oktad Nah ini boleh dinaikkan Tidak boleh dinaikkan Kita ambil Yang di atas Lalu bisa kita pindahkan Kecuali kita pakai Ada bass kaki Tetapi kalau Elek Orhel Atau harmonium Teman-teman Dia tidak punya Bass kaki Kenapa tidak punya bass kaki Karena kaki dua-duanya Adalah Mendayung Untuk memompah Angin Nah jika tidak Mampu jari kita Menjangkau ke bawah Satu oktad Lewat Kita naikkan Ambil A yang di atas Kemudian ini D D Ini turun dia Ini dia turun C Bassnya Ini masih tetap di D D B Ini D Ini D Ini adalah F F Ini di kruiskan Dinaikkan setengah Berarti D Fis D Fis D G Berarti ada titik D Turun sekali dia bassnya Karena ini ditahan oleh titik Menunggu Berpindah Tenornya ke C Baru bersama-sama Ke B Dan G G E C C C F Nah Ini kita hitung Udah nada apa ini Udah tinggi dia tenornya Jika ini C Ini D Ini E Ini F Ini nada F C D E F Ini nada F Dan yang di bawah adalah D Kemudian Ini adalah E E Dengan G Dan berikutnya Ini adalah D D Dengan G Ini juga sudah jauh teman-temannya Udah gak Tidak terjangkau lagi dengan jari Kita boleh memindahkan Mengangkat ke atas Dan diakhiri dengan C C Nah Begitulah teman-teman Boleh diulang-ulang untuk membaca di rumah Tenor Bass Sekarang Mari kita Pindahkan nada ini Ke Tuts Tuts Potimarende Atau Harmonium Teman-temannya Tarik Tombol volume Tarik tombol volume Tarik tombol volume Dan juga Yang di bawah Nomor 4 Kita latih sementara Untuk Bass Bassnya Bassnya Tenor dan bass Tentunya ini di tangan Kiri C C Ini dia untuk bass C untuk tenor Ini tenor Untuk bass yang bawah Seterutam C C Lalu Ada berikutnya B G Hambil B Dia merampat B G Disini dia turun Turun ke F F Baru C E Naik C yang masih seta Naik Tarik E E C yang masih seta Bass naik ke G Nah Ditahan dia dengan G tinggi Tenor Sementara Bassnya turun ke bawah Tetapi kita tidak mampu Jari kita Untuk ambil G Tetap saja dia Disini posisinya Lalu turun Tenornya Baru G C Ini dia G C C C Nah ini tunggal Dia Ini tunggal Ini tenornya Ini juga Untuk bass J Nah Berikutnya dia D B Naik Turun C A C F J C C C Ini A D Nah Ini tadi yang diperusikan Is dengan E Is C Ini C A Harusnya di bawah Tapi kita tidak mampu Jari dia menjangkau Naikkan kundang Dan dia ke atas C A Ini D Satu otak Otak Dia kesempatan turun Masih ada turun Turun Bassnya Ke C Kemudian Dia sampai ke B Di bawah Tapi tidak mampu lagi Naikkan ke atas Tentang D Di atas Ini masih Dia turun Bassnya Di F Cruise F Cruise Ini F Cruise D Masih di atas G Turun KD Turun KC Tenornya Di rapat Dia B G G C C C C C C C C C Ini tadi Yang tertinggi Tadak tertinggi Tadak tertinggi Tadaknya Ini tadi Jika ini C Ini D Ini E Tadak ini F atas Ini F F Dengan D D Masih di bawah Tidak tertinggi Tadak tertinggi Tadak tertinggi Kita ulang Untuk Bassnya Tenor dan Bass Tengah kiri Memang Tidak begitu enak Terdengar Kalau hanya Tenor dan Bass Teman-temannya Tapi kalau kita Gabung Tentunya Dia sudah Sempurna Terdengar Kita gabung Sopran Alto Tenor Bass Ini dia Empat Tadak B E C C Sini tadi Ini dia Untuk Tenornya Tadak selamat menikmati 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 selamat menikmati